Halo, welcome back to my youtube channel balik lagi dengan aku Nuno Aleandra di video kali ini aku bakalan nge-review product lagi jadi di video kali ini tuh sebenernya aku nge-review product yang sebenernya udah banyak banget ditanyain juga perbedaannya apa terus ini sebenernya manfaatnya apa apakah sama apa enggak gitu tapi sebelum kita lanjut boleh dong di like dulu, di subscribe, dan di share ke seluruh social media yang kalian punya selalu kita langsung ke videonya jadi disini bakalan aku apa ya, bakalan aku detailin gak tau lah ini bakalan detail apa enggak tapi ini aku nge-review sepengetahuan aku aja bahwa disini aku udah punya tiga jadi kemarin-kemarin tuh sempet ada yang nanya bedanya sama yang ini apa bedanya sama yang ini apa, tapi dari ini aku gak punya satu yang Nivea Men, jadi sering juga ada yang nanyain apakah Nivea Blue ini sama dengan Nivea Men tempatnya lebih gede tapi tempatnya tuh lebih kayak keras gitu lebih kayak all menium gitu iya ya menium gitu ya kalau ini kan lebih ke plastik kalau kulihat sih dari segi tekstur itu sama aja cuman mungkin si Nivea tuh bikin perbedaan tempat biar kalau misalkan laki-laki yang pakai ini itu gak terlalu kelihatan menggunakan produk wanita gitu jadi mereka membuat packaging yang memang khusus laki-laki tapi dia tuh tempatnya lebih manly juga lebih strong gitu tapi secara fungsi sih aku kira itu sama aja karena dari segi apa dari segi tekstur apa kelembabannya juga itu sama cuman beda di packaging aja disini aku mau yang mau aku tekankan adalah si Nivea White Extra White Radiant & Smooth sama Nivea Soft ini tuh kayak sering ada yang nanya gitu kalau misalkan ini gak ada boleh gak pakai ini gitu kalau aku lihat sih bedanya ini kita kulit dulu dari segi apa packagingnya nah disini kalau untuk perbedaannya sendiri kalau aku pertama dari si Nivea Extra White Radiant & Smooth kalau disini tuh aku lihat di tempatnya ini di packagingnya tuh gak ada tulisan ini untuk wajah badan atau apa gitu itu gak ada sama sekali sementara di Nivea Soft yang warnanya biru ini itu ada tuh tulisannya untuk muka badan dan tangan kalau disini tuh gak ada jadi kita juga bingung ini sebenarnya untuk apa tapi disini tuh ada cleannya Deep White Essence terus WV Protection kulit secara merata kalau dari ini sih kalau misalkan lihat cleannya dia gak tulisin untuk wajah atau apa tapi aku rasa ini bisa dipakai di wajah juga sama dengan ini karena kenapa aku bilang kayak gitu ini beda dimana sih sebenernya kalau packagingnya kalian udah lihat ini beda banget ya tuh satu warna pink satu warna biru tuh oke kalau dari segi wangi dia juga wanginya beda Beb kalau yang pink itu lebih ke lebih ke wanita-wanita ya lebih ke cewek banget wanginya sementara yang biru yang biru tuh mirip banget sama Viva Skin Foto nah untuk di tekstur sendiri kalau yang pink ini balik udah tutupnya kalau yang pink ini dia tuh teksturnya apa ya dia gak krim dia gak seperti yang biru yang bener-bener creamy banget tapi dia juga gak lotion jadi antara keduanya antara dia lotion terus antara dia creamy dia tuh lebih susah dicolek gitu dia tuh gak gak ini gak cair kayak lotion tapi dibilang cream juga enggak gitu oke dibilang cream juga enggak dia gak se creamy dia gak se creamy yang tempat biru yang tempat biru ya oke tekstur ya oke sekarang kita ke biru kalau yang biru ini dia teksturnya lebih ke lotion tuh ini lebih ke lotion gitu dia lebih ke lotion meskipun secara secara tingkat kecairannya itu dia gak seperti lotion yang sangat cair jadi kayak lotion tapi yang sedang-sedang aja gitu tapi beneran kalau klaimnya melembabkan iya karena aku rasa produk Nevea ini memang dibuat untuk melembabkan karena memang di setiap teknya dia selalu menuliskan melembabkan gitu tapi kalau aku rasa ini tuh pernah aku pakai di wajah bukan sekali sudah sering waktu si bluenya aku lagi kosong yang Nevea biru lagi kosong aku pakai ini sebagai gantinya dan itu perbedaannya di wajah adalah kalau si Nevea blue itu kita pakai ke wajah dalam kondisi wajah kita misalkan habis pakai toner terus tonernya belum terlalu nyerap tiba-tiba buru-buru pakai Nevea itu Nivea kalau yang blue ini kalau yang blue ini dia tuh gak langsung nyerep jadi kayak kalau ada air aja di wajah kalian itu gak bisa jadi tetep licin gitu gak bisa di blend sementara yang ini atau yang ini itu dua-duanya bisa kalau dalam kondisi wajah kita masih basah karena toner atau air terus misalkan gak basah banget ya maksudnya kayak ada gitu airnya terus kalian pakai ini dia tetep bisa nyatu tetep bisa di blend tapi kalau yang ini dia gak bisa di blend sama sekali nah itu dia maksudnya aku pikir karena emang si Nivea ini bener-bener bentukannya creamy banget gitu jadi kalau sometimes juga ada yang ngomong kalau ini dipakai tuh kayak minyakan banget gitu jadi makanya aku bilang kalau misalkan yang wajahnya cenderung berminyak itu kalau pakai Nevea blue ini jangan terlalu over ya biasa-biasa aja karena memang disini aku cuma mau ini melembabkan kulit gitu jadi jangan terlalu over karena takutnya malah kelihatan kayak minyakan banget sementara ini dia memang apa aku lihat dia lebih ke lotion meskipun dia tingkatannya gak terlalu se creamy yang biru tapi sebenarnya dia apa ya lebih gampang nyerap jadi kalau yang si ini dia tuh kalau dipakai langsung nyerap tapi tetep ngeluarin glowing ya kan dia tuh kayak ada glowing di wajah kayak lebih kelihatan moistnya lebih keluar lembabnya sementara kalau yang dua ini kalau kalian pakai dia tuh kayak langsung nyerap karena memang karena aku lihat ini sifatnya bener-bener kayak lotion gitu jadi itu aja mungkin bedanya kalau ditanya nih bisa nggak dipakai di wajah? boleh dipakai di badan? boleh tapi kalau yang ini aku jarang banget pakai di badan paling cuma pakai di punggung-punggung tangan terus habis itu pakai di wajah kalau seluruh badan enggak kalau yang dua ini aku rasa dia sifatnya tuh kayak kayak Viva Skin Food ya kayak Viva Skin Food dia punya tekstur karena disini emang udah diklaim untuk badan ya badan tangan wajah meskipun disini nggak ada tapi kalau aku lihat si teksturnya mirip-mirip lah ya ini tuh kayak tingkatannya tuh kayak gini yang biru ini yang pink habis itu yang blue nah kayak gini tuh tingkatannya jadi yang Viva biru ini tuh lebih creamy terus turun lagi creamynya lebih turun sedikit udah ada kayak bentungan lotion meskipun di tengah-tengah habis itu ke biru ini yang bener-bener kayak lotion gitu jadi kalau kalian kalian aja mau pilih yang mana mau yang glowingnya keluar maksudnya pas habis dipakai terus keluar glowingnya yang bener-bener shine gitu yang bener-bener glow kalian pakai yang biru ini juga bisa dijadikan base makeup tuh untuk apa ya base makeup terutama buat yang wajahnya kering gitu ini bisa supaya fondi kalian nggak gampang crack terus kalau yang ini bisa dijadiin pelembab biasa aja tapi dia nggak ngeluarin glowing seperti yang ini jadi kalau kalian pakai yang ini dia biasa aja kayak kalian pakai kalau kayak kalian pakai apa ya pakai moisturizer yang kayak gitu langsung nyerep aja masuk gitu jadi dia nggak ngeluarin sisi glowingnya atau sisi yang melembabkan yang terlihat bahwa wajah kita tuh kayak basah kayak moist gitu tuh nggak ada yang ini juga nggak ada jadi yang bener-bener ngeluarin kelihatan ke wajah itu cuma yang ini gitu tapi disini udah diklaim juga bahwa dia bisa meratakan pelembab halus terus yang disini ini bisa meratakan warna klit kalau yang ini apa ya disini sih klaimnya krim pelembab aja kalau ini diklaimnya krim pelembab aja karena memang betulnya yang aku bilang tadi dia kayak lotion kan sementara yang ini tuh ada klaim bahwa dia bisa mencerahkan kulit secara merata kulit secara merata sih klaimnya disini jadi mungkin memang ini stifatnya lebih ke perawatan yang aku bilang tadi habis berkini kesini habis berkini tapi inget ya ini tuh bukan perawatan yang instan jadi kalau kalian berpikir pakai sekali dua kali apa seminggu dua minggu tiga minggu itu bakal langsung cerah glowing atau merata klaimnya itu enggak ya karena aku pribadi juga pakai sementara ini udah lama banget ya jadi kayak apa ya kayak untuk ngomong aja ini tuh kelihatan kelihatan efeknya berapa lama aku juga enggak tahu karena sebenernya aku udah aku udah pakai lama ya mungkin tahunan gitu baru biar lu efeknya kalau kalian pertama pakai itu emang efeknya udah langsung keluar jadi kalau misalkan kalian pakai di wajah itu tuh moistnya langsung kelihatan tapi maksud saya yang disini adalah longtemnya yang kalau misalkan kalian tanpa menggunakan cinevia ini wajah kalian tetap moist atau apa itu tuh butuh waktu yang lama aku juga enggak tahu sih berapa lama aku pakai yang jelas kalau sampai sekarang mungkin udah berapa tahun ya udah tahunan kali ya aku pakai jadi ya itu dia kembali lagi harus rajin pakenya harus telaten gitu-gitu aja udah sih itu aja jadi kalau buat kalian yang sering nanya bedanya apa terus bisa enggak dipakai di wajah atau gimana kalian boleh nonton video aku yang ini oke oke deh so itu aja review dari aku seputaran Nivea jadi buat kalian yang mungkin ada lama atau ada udah pernah menggunakan ini udah berapa tahun atau udah lama gitu kalian ada ngerasain perbedaannya kalian boleh komen di bawah kita bisa sharing bareng-bareng so itu aja mungkin videonya thank you for watching and I'll see you the next videos bye